Dari Twitter, dari online, majalah online, dan sebagainya. Kemudian yang bercakap-cakap di dalam riset yang kita ambil itu, ada 135 ribu. 135 ribu. Kan banyak ini kalau riset. Nah sekarang, dari percakapan total itu, kira-kira 66 persen itu setuju lockdown supaya dikendalikan. Supaya dikenalkan. Nah itu yang hasil yang kami dapatkan. Tapi begini, kesimpulan yang paling penting ingin kami dapatkan, ini banyak datanya, nanti saya akan gini lagi. Kesimpulannya apa? Saya ingin menyampaikan kesimpulan penting. Kesimpulannya itu, komunikasi publik dan figur-figur publik dari 145 percakapan yang dipercakapkan oleh 135 ribu orang itu, itu menteri, ada dua orang yang punya sentimen negatif, yaitu menteri kesehatan. Lebih dari 90 persen, itu dipercakapkan negatif di dalam percakapan 135 ribu orang. Jadi yang kritik kepada menteri kesehatan itu cukup keras, dan seperti santai, mencela-mencela dan seterusnya. Dan yang mengagetkan, itu kira-kira mungkin 80-90 persen, Presiden Jokowi itu muncul sebagai figur negatif. Nah, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Ini harusnya dihindari. Presiden sebagai figur utama, tidak boleh tampil atau ditampilkan atau menampilkan diri dalam keadaan kritis seperti ini, tidak dipercaya. Ini hasil riset dari Big Data. Kita punya senter baru, Datalist Center. Indef Datalist Center. Datalist ini kumpulan anak-anak muda, ada saudara Abdi, ada saudara... Ini sudah dapat arahan dari Pak Fadil Hasan untuk diteruskan. Dan anak-anak muda yang ini. Ini salah satu kumpulan. Jadi sekarang teman-teman sekalian, kita harus dukung pemerintah, tidak boleh Presiden. Itu ragu-ragu, dan sekarang ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda Presiden itu ketika mau mengeluarkan Undang-Undang Darurat Sipil itu menjadi bahan ketawaan publik. Nah sekarang, apa relevansi hasil ini dengan langkah kolektif untuk menyelesaikan masalah darurat. Corona ini. Nah sekarang, saya ingin mengatakan tidak mungkin satu negara itu bisa menyelesaikan tanpa dukungan masyarakat. Saya, teman-teman, mendengarkan Menteri Luar Negeri Korea, ini termasuk negara bersama Israel, Jerman, yang paling dipercaya dan bagus karena Corona. itu India, Indonesia, Filipina, masuk yang enggak beres. Nah ini harus digeser menjadi beres. Ini kritik saya agar jajaran di pemerintahan itu kuat sehingga bisa melindungi kita sebagai rakyat ini. Nah jadi Presiden Jokowi, kalau Menteri Kesehatan, enggak apa-apa. Tapi Presiden Jokowi tidak boleh dia tampil, tertampilkan menjadi apa namanya, figur negatif yang tidak dipercaya. Nah sekarang, ini teori sedikit ya, bukan untuk mengajari. untuk bisa melakukan milisian ini diperlukan tindakan kolektif bersama. Dan tindakan kolektif itu ada dua syaratnya. Yang pertama, jujur, transparan. Yang kedua, dipercaya. Nah kalau ini yang ketiga, tambahannya itu menampilkan keyakinan diri. Tidak ragu-ragu, tidak mencela-mencela. Nah sekarang, tiga aspek ini dipertanyakan oleh yang pertama aspek ketransparangan. Dan saya dapatkan dari Pak Nuh yang sekarang ada di Rumah Sakit Tuner, Muhammad Nuh, mantan menteri putihkan. Data yang tampil sekarang itu ada data dua hari, tiga hari yang lalu. Yang datang dari Kabupaten. Masuk provinsi dan tidak boleh diunggungkan. Nah yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran ini penting. Sultan kemarin mengatakan bahwa tolong yang zona merah kayak apa. Nah yang ketiga, ketegasan. Ketegasan itu kami menghimbau. Pemerintah, kok pemerintah, pemerintah. Tidak menghimbau, memerintahkan. Nah sekarang terjadi di dalam publik juga perpecahan. Kalau lockdown itu anti-Jokowi. Enggak. Kalau tidak lockdown, pro-Jokowi. Tidak boleh dikirim ke sana. Kita tiru negara-negara lain yang kuat untuk melakukan usaha-usaha secara kolektif. Nah jadi kesimpulannya ini Mas Nur ya. Iya Pak. Kesimpulan kira-kira, kesimpulan tentatif, ada dua sumber daya yang harus digerakkan. Yang pertama adalah sumber daya negara. saya sampaikan kemarin Pak Fadil presentasi dalam waktu tiga menit, saya lima menit. Sumber daya negara ini saya sudah kritik itu. Yang enggak boleh ecek-ecek. Yang seperti saya kritik kemarin, 10 triliun, 17 triliun, 200 triliun. Sekarang sudah mulai berani. Presiden Jokowi 400 triliun. Enggak akan terjadi apa-apa. Saya sudah yakin kalau dipotong 20%, itu sebenarnya Departemen Pemerintahan Kabupaten itu enggak akan apa-apa ya. Itu gaji pegawai itu cuma 300-400 triliun. Ya jauh di bawah total anggaran APBN. Kalau fokus kepada Corona ini dengan 400 triliun itu saya kira ini penghormatan lah kita sampaikan kepada Presiden agar ini maksimal ya. Tapi jangan sampai secara politis ya. Ini benturan-benturan yang tidak bijaksana ketika seorang gubernur itu minta kepada Presiden ditolak, ditolak. Jangan kayak raja duduk di istana dipanggil duduk sama-sama diskusi. Jangan kayak raja istana menolak anak buahnya gubernur, bupati, dan seterusnya. Itu gaya-gaya kayak roco. Ya tidak boleh seperti itu. Diajak ya. Yang paling sulit itu adalah di KAI. KAI itu saya kritik dipermainkan oleh pemerintah pusat. Karena saya menganggap mereka berpisir dan menganggap anggap itu lawan-lawannya. Ya itu juga boleh begitu. Harus secara bersama-sama gak ada lagi masalah-masalah politik dan tidak terbagi tidak perlu dibelah. Ini sekarang harus bersama. Dan Jakarta mengalami masalah paling berat. Tidak boleh dibiarkan sendiri. Dan anggarannya di Jakarta itu 80 triun. Yang paling OON juga DPRD DKI. Itu adalah anggota DPR paling OON. dia hanya mau mengalokasikan 185 miliar dari 80 triliun. Itu harus dikritik. Nanti kalau dikritik lagi akan keluar ke 40 triliun seperti Pak Jokowi keluar sekarang. Itu tidak benar anggota DPR sekarang DPRD DPR yang pusat itu tidak melakukan apa-apa. Dia hanya diem saja. Yang melakukan ini Perpu dan Presiden sendiri. Nah ini semua harus seperti itu. Yang kedua yang paling penting dan sangat-sangat penting di Italia itu gagal yaitu Collective Action. Ya coba perhatikan. Kalau ada misarakatnya Guyup ini pernah menjadi kelompok masuk ke dalam riset irigasi. Di dalam satu yang Guyup contoh di Bali dan beberapa tempat ada bocor ada ancaman bocor di atas. Ketika bocor tidak perlu pemerintah itu. Tidak perlu Bupati tidak perlu Camat tidak perlu Gubernur tidak perlu Kementerian Kewang tidak perlu apa-apa tidak perlu seba-seba. Karena mereka kuat solidaritasnya kuat mereka membangun sendiri. Kebocorannya itu membangun irigasi seri mengumpulkan pasir mengumpulkan tukang dan sebagainya. Nah masyarakat seperti ini yang harus dibangun solidaritas bersama. Nah sehingga ini tergantung pemerintah tanah skalanya masif pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak percaya tidak akan bisa seperti Italia meskipun sudah mereka kumpul-kumpul pesta-pesta ya enggak kayak Republik Benana itu. Akhirnya sudah 10 ribu lebih di Italia meninggal. Sebelum terlambat saya berharap tindakan kolektif kebersamaan dan langkah sudah dimulai dengan lokasi 450 triliun 405 triliun ini saya kira ini diapresiasi dan saya tetap kritik anggota DPR yang DPR di Jakarta itu mata hatinya tertutup itu mesti dikritik mereka hanya mau mengalokasikan 185 miliar yaitu satu tender saja untuk mengeruk situ di Jakarta dan mereka tidak punya perhatian terhadap itu. Nah saya kira Mas Ahmad itu saya kira ya saya kira itu dari saya saya tidak perlu lama-lama yang fiskal yang fiskal saya berharap agak terbuka ini kan barang publik masalah publik harus terbuka disampaikan dan saya tahu disitu ada 400 triliun dana tercecer di daerah di pusat di lembaga-lembaga ABCD yang tidak dipakai tercecer-cecer itu bisa diambil dan itu tanyakan kalau Pak Chandra tidak menjawab berarti tidak tahu tapi kalau tahu tidak menjawab berarti tidak jujur itu kira-kira ya baik Prof terima kasih 20 menit kurang tadi ada yang menarik yang Prof sampaikan itu kalau dari survei persepsi orang sentimen positif negatif itu untuk Bu Sri Mulyani kelihatannya banyak yang positif ya Prof ya dibandingkan dengan di atasnya tadi ya ya dan yang setuju lockdown itu cukup banyak ini ada tampilan data-data nanti kita sampaikan saya dengan Pak saya minta Pak Fadil sebagai pendiri indeks ini melaunching juga big data kita jaman saya big data ini sekarang ada dan saran-saran bagus untuk diteruskan dan dipublikasikan termasuk lewat sini tapi-tapi saya diprotes sama anak milenial Pak Deddy kok di launching di tempatnya Pak Ahmad Nur ini istimewa betul Pak Ahmad Nur katanya gak apa-apa ya gak apa-apa itu kan bucoran ya Pak bucoran dua slide yang slide-slide berikutnya pasti lebih menarik lagi intinya nanti saya akan keluarkan ya baik Pak Deddy Pak Deddy ya stand by Pak Deddy karena kita akan kasih kesiap buat Profesor Chandra untuk memberikan paparan beliau setidaknya bagaimana sih apa keinginan yang paling dalam dari pemerintah ini untuk memberikan stimulus kami pertama akan coba sebelum ke Pak Chandra mungkin kami akan sharing dulu berbagai data ini Pak ini saya kutip dari teman-teman di media ini jadi yang Pak Deddy sampaikan tadi sudah tepat sekali dan yang disampaikan oleh kami dan Pak Fadil bahwa stimulus yang diberikan masih terlalu sedikit dan pada hari ini sebenarnya kami sedikit agak terpuaskan ya Prof karena ini Rp405,1 triliun menurut kami lebih baik lah dibandingkan yang kemarin disampaikan oleh Menko Perekonomian hanya Rp158 triliun jadi kira-kira empat kali lipat meningkat dan kalau lihat dari rinciannya ini juga cukup menurut saya cukup make sense juga dimana Rp75 triliun diberikan khusus untuk bidang kesehatan pemelolaan APD Rp110 triliun untuk pelindungan sosial Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional nah ini mungkin Prof Chandra akan bisa menjelaskan lebih detail lagi Pak ini seperti apa apakah juga ada potensi misalkan penambahan dari sejumlah yang sudah diumumkan oleh Presiden Rp405 ini apakah mungkin juga ditambahkan karena kemarin Pak Fadil juga sempat jadi headline di Investor Daily Pak Fadil katakan Rp150.000 Rp1.200 triliun itu idealnya stimulus yang diberikan oleh pemerintah Pak Prof Chandra kami persilahkan Prof untuk memberikan paparanya Prof saya akan anbut silahkan Prof udah ya oke Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam teman-teman teman-teman semua Pak Ahmad Nur Prof Didi Pak Fadil dan teman-teman BSBI beberapa saya lihat itu juga dari Fakultas Ekonomi Brawijaya serta teman-teman lain yang mengikuti acara Ahmad Nur ini ya jadi pertama makasih dikasih kesempatan ini dan sejujurnya saya harus bisa mengatakan beberapa hari ini hampir sampai tiap malam ya kita merapatkan terkait dengan stimulus yang harus kita berikan karena beberapa hari yang lalu saya diajak diskusi saya bilang ini beberapa masih konfidensial tapi hari ini karena memang Presiden sudah menyampaikan walaupun itu tetap sebagai perpu harus mendapatkan persetujuan DPR nantinya untuk menjadi peraturan ya undang-undang jadi begini yang pertama seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini gitu gak ada yang memastikan apakah ini akan berakhir sampai Januari atau sorry sampai Desember atau kalaupun itu sudah selesai apakah kemudian virus ini gak muncul lagi gitu karena sekarang di Wuhan udah ada korban yang kemarin sudah kena sembuh kena lagi gitu jadi ini juga halo ya ada second wave ya Prof ya ada gelombang kedua ya ya nah itu kan kita akan berhadapan lagi dengan kehadiran pemerintah dalam konteks menyelamatkan masyarakat gitu nah semangatnya di dalam APBN kita memang saya bisa mengatakan kita agak terlambat menyadari adanya kencangnya COVID-19 ini gitu di bulan Januari di bulan Februari kita baru berpikir bagaimana menyelamatkan ekonomi gitu karena kinerja ekonomi tahun 2019 harus kita katakan tidak seperti yang kita harapkan nah ini yang kemudian bulan Maret kita mulai berpikir keras bagaimana memerangi COVID-19 ini termasuk memberikan stimulus yang lain sebagai dampak adanya COVID-19 nah semua kejadian ini berlangsung sangat cepat jadi kita tidak pernah kita baru menyadari ada mengakui adanya positif COVID kan bulan Maret awal tanggal 2 kalau nggak salah habis itu di akhir Maret kita sekarang sudah berapa ini sudah seribu lebih 1.500 nah apa artinya dari konteks fiskal bagaimana sekarang fiskal ini sebagai perwujudan intervensi dan kehadiran negara kita harus mau masuk menyelesaikan semua problematika ini dan ini nggak mudah nggak mudah kenapa karena satu APBN sudah kita tetapkan yang kedua kalau kita mau merubah struktur anggaran di dalam APBN itu kita berhadapan dua pilihannya yang pertama kita masuk ke APBNP nah ini berarti ada normal proses yang harus berhadapan dengan DPR yang tentu ada dinamika politik di sana tidak bisa kita minta dan ini butuh cepat sehingga dari antara pilihan itu yang kedua adalah PERPU ternyata dari dua pilihan itu kita terpaksa harus mengambil PERPU itu yang pertama mengapa sampai ini agak terlambat gitu ya karena tadi kita ada disiplin fiskal sebagai reaksi atas turunnya kinerja ekonomi tahun 2019 nah setelah kita susun untuk merecovery 2019 itu dengan insentif macam-macam gitu kan nah ternyata pemerintah baru mengakui bahwa COVID-19 itu ada dan berbahaya di bulan Maret sehingga kita baru merubah struktur itu di bulan-bulan Maret nah ini sehingga kita pilihannya ke PERPU itu itu yang pertama yang kedua dengan adanya perubahan PERPU ini pasti insentif itu kan harus memiliki banyak sehingga kalau kita lihat APBN itu strukturnya tiga dari sisi revenue kita bisa pastikan bahwa penerimaan kita anjlok karena kita habis untuk banyak insentif kemudian memang kinerja sektor itu sudah turun industri kita juga turun sehingga pajak kita mungkin sekitar 10-15% harus turun itu yang pertama yang kedua belanja kita itu tentu harus lebih untuk memproteksi ini insentif itu perlindungan masyarakat dan macam-macam dengan adanya lebih ini pasti kita bisa pastikan pasti defisitnya akan melebihi 3% nah sekarang ternyata dengan adanya defisit yang lebih itu dan kita kemudian dari apa yang kita lakukan mengambil dari sisi manapun itu ketemulah defisitnya sekitar 5,07 nah dengan defisit itu itu jelas tidak sesuai dengan undang-undang keuangan negara maka solusi perpu itu salah satunya adalah karena adanya pelenggarnya itu nah kita memang mintanya sebenarnya di awal kita katakan saja bahwa di atas 3% karena kita nggak tahu sampai berapa tetapi yang perlu kita garis bawahi ini perpu ini berlaku sampai kapan apakah sampai akhir tahun ini apakah sampai 2 tahun lagi ini kita nggak tahu jadi ini juga perlu kita pikirkan bersama tapi faktor utamanya anchor itu adalah harus kita akui berapa lama sebenarnya covid-19 ini nah problem yang ketiga atau faktor ketiga adalah financing pembiayanya dari mana pembiayaan yang untuk menutupi pengeluaran yang nambah sekitar 405 triliun itu yang pertama dari efisensi jadi realokasi anggaran kemudian perjalanan dinas yang tidak terlalu penting meeting dan honor itu total lumayan besar itu hampir sekitar 190 triliunan dari efisensi itu saja di kementerian lembaga kemudian yang kedua dari sisa anggaran mungkin yang bisa kita ambil itu hampir sekitar 50 nah lainnya adalah dari penerbitan obligasi nah disini juga perlu hati-hati juga karena kalau kita perhatikan sekarang harga SBN terus naik karena melihat capital outflow yang terjadi bahkan BI yang sudah menurunkan tingkat bunga itu juga ternyata tidak diikuti juga oleh perbankan akhirnya kita lihat capital outflow juga banyak keluar nah SBN muncul di fase yang seperti itu sehingga kalau kita memaksa SBN harus kita gunakan untuk pembiayaan pasti bunganya akan tinggi dan itu akan menjadi beban di berikutnya sehingga kemudian kita memikir apakah mungkin BI itu masuk di pasar perdana kalau BI bisa masuk di pasar perdana akan lebih bagus karena dia bisa menyelamatkan cuma di undang-undang BI tidak diperbolehkan di undang-undang BI tidak diperbolehkan makanya kita berharap seharusnya di perpu juga dibahas hal yang sama nah itu kira-kira ya yang awal diskusi kita tapi intinya adalah pemerintah berusaha minimal dari sisi kementerian keuangan itu berusaha melindungi masyarakat itu yang paling utama sehingga angka yang kata Pak Prof Didi tadi ini sudah cukup berani walaupun kata Pak Fadil ini masih terlalu kecil 405 ini kita juga berpikir tadi ada beberapa di grup 100 ekonom yang dibuat Pak Didi juga itu mempertanyakan juga setelah ada penetapan 405 triliun ini how to deliver ke bawahnya gimana ini juga saya saya sudah berdiskusi detail dengan beberapa provinsi beberapa ekonom di provinsi Jawa Timur di Jawa Barat bagaimana kita sudah bisa memanfaatkan big data terutama dari Gojek dari Tokopedia karena untuk orang miskin baru kita gak punya datanya BPS itu datanya data-data lama paling yang terbaru 2018 orang pengangguran baru ini gimana mendeteksinya itu mungkin kita bisa kerjasama dengan Grab Gojek Tokopedia yang itu datanya sangat update dan mereka bisa tahu omset penjualan mereka yang menurun sehingga bisa diberikan beberapa stimulus yang tadi itu yang sekitar 110 triliun itu untuk social safety net jadi kira-kira itu ya yang mungkin menjadi awal diskusi kita terima kasih ya ya terima kasih Prof Chandra atas paparan yang paparan awal yang singkat dan padat ini sebelum kita masuk ke sesi diskusi teman-teman yang ingin bertanya silahkan memanfaatkan menu di chat itu ada restrain memberikan kesempatan buat teman-teman bertanya secara langsung kepada narasumber mohon pertanyaannya ditujukan ke siapa dan pendalamannya apa ya jadi singkat saja biar kita kasih kesempatan teman-teman yang lain ini Prof Chandra dan Prof malam ini termasuk yang rekod nih Prof kita punya partisipan 85 orang sampai hari ini sampai saat ini detik ini ini termasuk rekod kita sejak kita mulai zoom meeting dari hari minggu ya Prof ya kemarin Pak Padil yang pertama hari minggu itu sekitar 75 dan 85 ini mungkin keberkahan ya dari narasumber kami yang narasumber Chandra dan Prof Baik Prof saya mau mendalami ke Prof Chandra Prof kalau tadi Pak Didik sampaikan 400 milion itu bisa lagi dikumpulkan ada tambahan 400 lagi dari dana-dana tercecer di departemen dan kedua itu kemarin ada teman kita dari Riau dia agak komplain terhadap penyediaan APD di provinsi kecamatannya karena APD-nya katanya sudah pemerintah pusat sampaikan sudah dikirim sekian puluh ribu itu ternyata mereka merasakan belum mendapatkan ya Prof ini sebenarnya ada masalah enggak sih Prof dalam hal pendanaan ataupun penyaluran pendanaan ini dalam kali ini Prof silakan Prof ya oke yang pertama sekarang kan sekarang udah bagus ya manajemennya sekarang udah di BNPB semua jadi semua urusan terkait dengan COVID-19 ini mulai sumbangan termasuk penyaluran itu semua di Pak Doni itu semua itu yang pertama yang kedua kalau dari dana sebenarnya sudah enggak ada masalah seharusnya gitu kalau memang kaitannya dengan impor mendatangkan dari luar itu di dalam paket yang di Rp405 triliun tadi itu itu termasuk di dalamnya adalah yang non-tarif ya itu bebas bea masuk untuk alat-alat kesehatan semuanya jadi musiknya enggak ada masalah gitu ini juga saya dengan teman-teman saya saya kebetulan ketua Yayasan Brawijaya itu kita mendatangkan dari Cina untuk pakaian pilot itu enggak mudah jadi enggak ada masalah seharusnya problemnya adalah mungkin di lapangan tapi mungkin kalau ada masalah mohon disampaikan saja di BNBP jadi biasanya mereka sudah punya satgas untuk menyelesaikan problem-problem teknis di lapangan kemudian yang kedua terkait dana jadi memang di masing-masing kementerian itu yang tadi saya sampaikan jadi ada efisiensi lah realokasi refocusing tentang penggunaan dana-dana yang mungkin tidak terlalu penting saat ini itu sekitar 190 triliun gitu nah cuma bisa juga kan sudah untuk di kementerian keuangan yang menjadi kemenangan keuangan itu untuk DAK yang non-kesehatan itu ditunda itu dialokasikan kepada kesehatan jadi sebenarnya nilainya kalau ini ditambah dengan efisiensi yang dilakukan oleh kabupaten kota termasuk yang di provinsi itu nilainya bisa lebih dari 405 triliun sebenarnya cuma sekali lagi kemampuan masing-masing provinsi kemampuan masing-masing kabupaten kota itu berbeda kapasitas fiskalnya sehingga kita nggak mengetahui persis berapa sebenarnya misalkan Ridwan Kamil mengumumkan dia akan memberikan 500 ribu kepada orang-orang PHK baru dan DPRD-nya langsung setuju langsung jalan nggak ada masalah nah yang problem adalah ada beberapa pemerintah daerah yang itu kemudian tidak bisa melakukan apa-apa karena komunikasi dengan DPRD-nya nggak bagus padahal pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri termasuk ada INPRES itu membolehkan secara hukum untuk merelokasi anggaran dari mata anggaran ke sini ke yang sini jadi prinsipnya dari sisi legal-nya sudah disiapkan semua cuma sekali lagi di daerah itu kan dinamika politik antara kepala daerah dengan DPRD-nya itu nggak semua sama itu juga masalah baru tapi kalau kita jumlahkan secara anggaran harusnya angkanya memang kalau ditotal dengan efisensi yang dilakukan di daerah bisa di atas 405 pergiraan saya itu bisa sampai 50 sampai 100 triliun yang ada di daerah bisa 500,5 triliun ya Prof ya kira-kira ya bisa begitu ya baik Prof Didik masih bersama kita Pak Prof saya ingin berikan kesempatan buat Pak Fadil untuk memberikan tambahan Pak atau mungkin pertanyaan silahkan Pak Terima kasih Pak Selamat 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 Pak Didik Pak Chandra dan teman-teman yang lain saya ingin memberikan satu komentar tapi kemudian ada dua pertanyaan buat Pak Chandra yang pertama ini kan stimulus fiskal yang dilancar yang disampaikan tadi oleh Pak Presiden itu apa namanya merupakan manifestasi gitu ya atau konsekuensi anggaran dari polisi yang diambil ya kan polisi yang diambil sekarang ini kan adalah PSBB ya kan PSBB apa namanya ini perbatasan pembatasan sosial berskala tepar yang artinya disitu adalah negara atau pemerintah dalam hal ini itu tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya lain dibandingkan dengan kalau misalnya kebijakannya itu adalah karantina wilayah gitu jadi makanya kemudian kita melihat bahwa stimulus yang dilancarkan ini tidak atau lebih rendah daripada yang kita usulkan karena ketika kita mengusulkan stimulus fiskal sebesar antara 600 sampai 1000 triliun itu itu adalah dengan asumsi bahwa pemerintah kemudian melakukan karantina wilayah walaupun dalam skala yang terbatas misalnya yang zona merah saja yang dikarantina wilayah tersebut jadi saya kira itu pertama yang harus kita dudukan perspektifnya mengapa kemudian anggaran stimulusnya ini itu adalah sebesar 450 triliun itu tapi saya setuju dengan Pak Canra tadi sebenarnya itu lebih besar kalau misalnya diperhitungkan dengan berbagai efisiensi kemudian juga realokasi atau pemanfaatan dana-dana yang selama ini untuk sektor lain tapi kemudian digunakan untuk COVID jadi kita saya kira harus apresiasi apa sih namanya ini langkah penting ini pada saat yang sama saya kira kita harus melihat apa namanya mencermati implementasinya tapi yang saya ingin tekankan juga disini adalah bahwa jika PSBB ini kemudian tidak berjalan efektif itu ya itu harus ada keberanian saya kira dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang sifatnya itu korektif yang melakukan revisi terhadap kebijakan ini dan kemudian mengambil kebijakan lain yang lebih bisa diandalkan untuk mengurangi atau mencegah penyebaran lebih luas lagi COVID-19 ini itu apa indikatornya yang harus kita lihat apakah kebijakan yang sekarang ini efektif atau tidak itu adalah jumlah orang yang positif sakit baru yang kemudian sembuh dan kemudian yang berkurang yang meninggal misalnya dan kemudian yang kedua adalah jumlah orang yang dites nah sekarang ini kan sebenarnya ada orang itu meragukan angka yang diumumkan oleh pemerintah itu tentang jumlah orang yang positif itu sebesar sekarang ini kan 1.524 kalau ya itu meragukan angka itu karena tingkat kematian apa namanya fatality rate-nya itu kan sangat tinggi 8% sementara di negara-negara lain itu adalah sekitar 3% jadi kalau misalnya kita massive test dilaksanakan mungkin jumlahnya itu adalah jauh lebih besar daripada angka yang sekarang ini nah itu saya kira ini salah satu ini faktornya lah yang kedua tentunya bagaimana masyarakat itu menjadi lebih tenang gitu kan dan seterusnya sehingga ini menciptakan ketenangan ya di masyarakat langkah yang yang pertama ini yang kedua adalah kalau boleh ingin bertanya ke Pak Candah jadi dengan dengan tadi itu defisit atau Pak Candah mengatakan PERPU itu sampai 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 kapan berlaku nah sekalian dalam konteks ini tentang konteks defisit itu PERPU itu berlaku selama untuk defisitnya itu 3 tahun Pak jadi PERPU-nya sekarang kan dinyatakan bahwa defisitnya itu di tahun 2020 2021 2022 izinkan untuk 5% jadi nanti di tahun 2021 apa namanya tidak usaha lagi ada PERPU yang menyatakan defisitnya itu harus 5% karena sudah diatur dalam PERPU yang sekarang ini gitu dan ini saya kira juga sesuatu yang apa namanya yang yang patut kita apresiasi karena pemerintah dengan demikian sudah melakukan antisipasi bahwa kalau yang mudah-mudahan tidak terjadi adanya semacam apa namanya second wave itu apa namanya gelombang kedua daripada ini jadi saya kira itu mungkin sekitar tambahan penjelasan dari yang apa disampaikan oleh pacarnya yang ketiga yang terakhir apakah ini apa namanya ini 405 triliun itu jadi on top dari APBN yang ada sekarang gitu kan misalnya kan APBN sekarang di tahun 2020 itu defisitnya itu sekitar 1,76% atau kalau kalau gak salah 280 triliun ya jadi 405 triliun ini on top dari 286 triliun itu kan jadi tambah sekitar apa ini namanya 200 karena 280 tambah 400 gitu ya itu berarti 680 triliun ya which is itu memang mungkin sekitar 5% daripada namanya APBN kita gitu ini mungkin untuk kasih aja supaya dan yang paling terakhir sebagaimana juga tadi saya kampaikan ke Pak apa dalam meeting kita di di kantor Wapres ya lewat meeting itu juga yang kita khawatirkan ini Pak Cangga ya mungkin perlu diantisipasi itu adalah kepulangan TKI ya dari negara-negara lain terutama dari Malaysia yang yang sekarang ini kan jumlahnya kan jutaan TKI di Indonesia di Malaysia itu yang dan banyak atau mungkin justru majoritas itu adalah ilegal ya kan nah sekarang ini mereka ini stuck Pak ya kan di Malaysia itu kan ada MCO movement apa gitu yang pembatasan pergerakan itu nah mereka ini tidak bisa pulang gitu kan tapi juga tidak bisa menerima apa namanya kebutuhan pokoknya di sana ya kan karena ilegal tapi kalau mereka pulang evakuasi ke sini itu juga akan menjadi sumber kita kan menambah resiko gitu loh ya kan namanya itu itu juga harus dipikirkan gimana penyelesaiannya bagaimana cara mengatasi itu nah apa namanya ini bukan hanya di Malaysia tapi mungkin negara-negara lain itu itu akan masalah baru lah gitu kan nanti bisa datang ke sini mereka gak punya pekerjaan juga dan itu itu juga harus 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 dipikirkan ininya apa namanya solusinya gitu kan sekarang ini mereka stuck dan tadi saya kemarin malah sudah di whatsapp sama temen di Malaysia yang kebetulan jadi anggota parlemen di sana itu mereka tuh prihatin sekali sama TKI-TKI di Indonesia itu takutnya katanya ya mungkin mungkin agak sedikit didramatisasi oleh dia itu adalah takut kelaparan katanya Pak kasihan itu Pak Fadil wajahnya Pak Fadil ketutupan Pak itu hanya mulutnya oh iya ini apa namanya ya mereka gak bisa kerja lagi karena memang gak ada kerjaan di kebun apa di bangunan di macam-macam tapi juga mereka gak mendapatkan itu jaminan dari pemerintah sana karena ilegal jadi mereka takutnya karena stuck jadi gitu loh selama ini katanya KPRI sama konserrat yang membantu tapi sampai berapa lama dia bisa kuat membantu itu dan mulanya kan mungkin gak terlalu jadi sekedar ini aja pemikiran aja sebuah masalah baru yang perlu kita antisipasi terima kasih Pak Hidayat ya kami silakan Pak Chandra untuk mengomentari Pak mungkin setelah Pak Chandra nanti Profesor Didik silakan Pak oke makasih jadi beberapa masukan saya pikir dari Pak Fadil saya bisa bisa apa bisa menerima ya jadi intinya memang beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab sendiri sebenarnya Pak Fadil jadi memang kalau sampai kapan defisit 5% itu saya pikir di perpu yang sudah disampaikan itu sekitar 3 tahun nah cuma cuma kalau memang COVID-19 ini sudah selesai sudah selesai gitu ya ya muka-muka nanti sudah selesai ya kita mungkin perlu berpikir recovery-nya nah karena kan stressing APBN kita kan kesehatan kemudian memberikan insentif beberapa nah pertanyaannya adalah apabila kita kemudian recovery tentunya stressingnya akan berubah lagi gitu nah bisa jadi defisit kita mungkin tidak jadi sekitar 5% tapi nanti kita lihat tapi intinya sebenarnya dengan adanya keleluasaan di atas 3% itu mustinya pemerintah memiliki keleluasaan yang lebih gitu ya untuk membuat fiskal strategi yang lebih baik untuk kepentingan Indonesia kemudian yang terakhir tadi yang mungkin Pak Fadil sampaikan ini ancaman-ancaman yang seperti ini misalkan TKI gitu kemudian sekarang kalau nggak salah saya dengar tadi di berita juga dari Jakarta itu orang udah mudik lebih awal dan itu hampir 14 ribu katanya nah itu kita bisa bayangkan itu kalau dalam satu daerah terutama kan yang datang ke Jakarta banyak dari Jawa Tengah kapan hari itu Bu Sri Mulyani juga cerita bagaimana Gubernur Jawa Tengah itu kesulitan kesulitan untuk menangani orang-orang Jawa Tengah yang baru pulang dari Jakarta karena mereka mudik lebih awal nah ini situasi-situasi yang saya pikir yang tadi di awal komentar Pak Fadil terkait dengan apakah kita karantina wilayah apakah kita darurat sipil yang diskusi panjang mungkin 2-3 hari yang lalu yang dilakukan oleh Pak Manur juga gitu karena memang konsekuensi dari mobility ini harus ada hukum yang memang menangani ini gitu karena kalau enggak kita udah tahu bahwa kariernya itu kebanyakan anak-anak muda dan yang jadi korban orang-orang tua nah ini berarti yang harus dijegahkan mobility-nya nah secara fiskal sebenarnya kondisi apapun itu membawa konsekuensi itu gitu tetapi yang kemarin mungkin dalam diskusinya Pak Edi Purnawan ya saya yang saya sampaikan juga bahwa kita ini perlu menjaga dampak dari disrupsi dari sisi supply bagaimana produksi juga harus tetap jalan tetapi disrupsi demand juga kita amankan nah ini bukan pekerjaan yang mudah karena mungkin masalah data makanya saya sangat tertarik kalau teman-teman dari Indef mengembangkan big data gitu ya kita juga pada waktu uang sudah disediakan di APBN disediakan APBD disediakan how to deliver-nya juga kita punya masalah karena kita nggak tahu data itu nah ini juga apa ya harus kita akui bahwa di 75 tahun kita merdeka masalah data kependudukan update data orang miskin itu kita masih lemah ya itu PR besar ya menurut saya sih ke depan memang kita harus punya data yang paling bagus penataannya termasuk integrasi data bayangan saya kalau IKTP kemarin itu sukses ya men-simplify dari single identity number ya itu berhasil saya bisa bayangkan masalah-masalah seperti ini jadi gampang gitu karena deliver uang dari atas ke bawahnya jadi gampang nah sekarang uangnya sudah kita dapatkan angkanya sudah kita dapatkan problem mentransfernya juga nggak mudah itu diselesaikan gitu kita belajar dari kasus BLT yang banyak miss tapi ya inilah yang harus kita selesakan ke depannya saya pikir itu ya baik Prof Chandra Prof Didik ada tambahan Prof ada tambahan Prof Chandra Prof Chandra ya Pak saya ada sedikit menurut saya nggak boleh spekulasi untuk menambah defisit sampai 5-6% itu tidak bijaksana sekarang utang kita itu sudah luar biasa yang tidak 700 trilius itu satu tahun untuk bayar utang ya barjaman itu masih 300 trilius sekarang sudah luar biasa kalaupun mau nambah 3% jangan lompat ke 5-6% itu tidak bijaksana itu paling itu 4% nah saya kan tadi Prof Chandra sudah bercerita bahwa dari meng-meng-meng-eng-eng-eng-e efisiensi itu ada 190 triliun betul nggak itu saya sudah pengalaman di DPR dan meneliti satu-satu yang saya teliti itu ribuan banyak itu amburadul kita punya masalah dengan konsumen PBN yang ngawur-ngawur nah ini diperlukan kepemimpinan fiskal nah kalau kepemimpinan tidak ada kemarin saya kritik Pak Jokowi menawarkan 10 triliun 2-7 19 triliun 2-7 nggak punya kepemimpinan fiskal ya dunia kepemimpinan KSBY berhasil kalau nggak berhasil sekarang saya contohkan kemarin nah jadi saya berharap ini titipan saya kepada teman-teman yang ada di pemerintahan jangan berspekulasi semau-maunya menaikkan defisit 5-6% itu nanti bagi presiden yang akan datang itu jadi beban yang luar biasa ini saran kami yang kita kan bersama ekonomi saya tahu juga praktek lapangan di DPR jadi kalau ada seperti itu saya akan mengelitik terhadap upaya-upaya untuk menaikkan semuanya jadi banyak ya banyak sekali yang bisa diefisienkan di dalam APBN saya kira saya kira saya boleh mendalami Prof ini kan sebetulnya gini Prof defisit 5% atau bahkan defisit 10% itu kan proses politiknya sama-sama susah Prof jadi apakah nggak kita kemudian ini kan hanya untuk aturan batas atasnya aja ya Prof apakah nggak batas atasnya dilonggarin ini kan dalam kondisi yang krisis dalam virus corona karena proses punya gaji lama akan sulit di DPR ini gini maksimum ya punya gaji yang batas yang di maksimum untuk ini rumah kan 3 juta nah nanti 3 juta sama 9 juta kan sama ngasih 9 juta langsung bangkrut ya jadi hutang 9 juta sama tapi dapat 9 juta langsung bangkrut ya tapi gini saya kira itu untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah apa namanya jika diperlukan karena ini uncertainty dan unknown kita dalam persoalan ini itu besar sekali ya kan ini berbeda dengan kasus atau krisis sebelumnya gitu kan jadi gak apa-apa kalau menurut saya belum tentu juga kemudian batas atas itu terlampaui gitu tapi kalau misalnya tidak ditentukan batas atasnya kemudian karena keadaan mengharuskan itu maka itu kan kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu kan karena kalau misalnya di 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 lampaui itu melanggar undang-undang dan itu akan menciptakan satu apa namanya keadaan yang tidak kita inginkan lah nanti aplikasi politiknya kan gitu kalau menurut saya gak apa-apa tapi tentunya walaupun sudah diberikan batas atas 5 persen ya semua pengeluaran perencanaan anggaran pengeluaran dan rentasinya harus terukur lah akan sesuai dengan apa namanya kemampuan penyerapannya itu sendiri saya pikirkan gimana Prof Chandra tanggapannya Prof ya jadi saya pikir penjelasan Pak Fadil sama Pak Matnur ya jadi kita bukan berarti kemudian seenak-enaknya gitu ya membuat belanja sebesar-besarnya tanpa memperhatikan tata kelola dan efisensi dan macam-macam itu yang kesehatan keuangan jadi tetap memperhatikan hal yang semacam itu termasuk juga tentang jumlah utang kita gitu makanya dari simulasi yang terus kita lakukan dari sekitar kalau kita bikin 4% gimana defisitnya kemudian jadi 5% gitu ya kemudian udah maksimal kita gak bisa lagi karena efisensinya sudah cukup jadi kita juga melakukan efisensi untuk financingnya itu juga kita berusaha gitu ya merelokasi juga anggaran yang sudah ada itu untuk kepentingan yang ini juga jadi memang ini satu kondisi yang ekstraordinari saya pikir juga ada istilah itu juga di Perpu gitu ya ada situasi yang memang gak kita inginkan semua tetapi bagaimanapun juga kita harus melakukan sesuatu yang tidak biasa gitu nah kata-kata tidak biasa ini menunjukkan memang menjadi berat APBN kita jadi harus kita akui bahkan di luar yang resmi ini saya juga udah mulai menggalang ya di beberapa dirjen gitu yuk kita udah harus mulai memotong gaji kita gitu karena ini untuk apa mendorong bahwa kita juga memiliki empati yang sama dengan yang terjadi di masyarakat gitu jadi memang kita perlu berjuang bersama saat ini yang baik di level pemerintahan maupun di pengusaha-pengusaha gitu kita juga sangat tertarik pada waktu beberapa pengusaha hotel juga menyediakan hotelnya untuk menjadi tempat isolasi gitu ya jadi saya pikir ini harusnya menjadi satu indikasi bahwa kebersamaan bangsa ini masih ada terima kasih Prof ini sudah ada 4-5 orang Pak yang sudah raise hand kami juga ingatkan bagi teman-teman yang ingin bertanya itu di pojok kanan bagian bawah itu ada logo raise hand silahkan di klik raise hand itu ini sudah ada Mas Juf Rizal setelah itu ada Reiza Andini kemudian Wildan kemudian Mas Dhani Purwanto saya persilahkan Mas Juf Rizal Humam silahkan Mas untuk bertanya singkat ditujukan ke siapa silahkan Mas Juf Rizal Assalamualaikum selamat malam sama Prof Andrah Prof Andrah juga pertama saya mau nanya langsung aja entah sekarang dengan adanya stimulus ini apa dulu yang mau disiapkan kalau misalnya insentif stimulus untuk kesehatan misalnya dari beberapa pekan yang lalu kan persoalan kita APD alat pelindung diri ini seperti apa apakah dana yang diberikan atau langsung APD yang diserahkan ke kemerintah daerah itu satu yang kedua saya juga membaca di media online itu untuk kesehatan stimulusnya itu ada peningkatan rumah sakit rujukan barangkali penambahan apa-apa yang mau ditingkatkan di sana gitu loh nah kita di pekan baru kemarin di Riau itu gubernur sudah meninjau dua rumah sakit rumah sakit jiwa tampan sama rumah sakit madani di pekan baru itu memang persoalannya itu memang apa namanya untuk ruang isolasi itu yang masih sangat kurang dan saya melihat yang apa namanya dari kementerian kesehatan itu masih minim kalau untuk APD itu baru tingkat pekan baru tingkat baru rumah sakit Arifin Ahmad kemudian rumah sakit umum daerah di singhil namanya indragiri hilir kemudian rumah sakit umum daerah di Dumai baru tiga yang diberikan alat pelindung diri dari kementerian kesehatan kalau di kabupaten kemana di kabupaten lain belum ada kita kan 12 kabupaten kota poskesmas apa lagi tak ada kemarin saya tanya kepada prop apa namanya edi ya pada diskusi semalam perlu sampaikan mungkin di BPPD tapi persoalannya juga BPPD juga belum ada menyampaikan statement gitu bahwasannya itu sudah ada di di gudang mereka jadi maksud saya kalau memang sekarang dana itu ada dana itu sudah ada sudah red istilahnya apa apa yang akan diberikan terlebih dahulu stimulus apa yang akan diberikan terlebih dahulu itu yang kedua kemudian yang ketiga kritik saya adalah saya melihat ketika disampaikan misalnya sekarang ada stimulus 405 triliun ini ini kan gegap kompita masyarakat senang gitu lah ya cuma secara rinci ya kan setelah dirincikan misalnya tadi ada apa namanya menggratiskan listrik biaya listrik untuk 450 sama 900 PA kan nah itu itu kan kalau untuk di apa namanya untuk di daerah apa untuk daerah Sumatera saya rasa sudah sulit itu nggak ada itu rata-rata sudah di atas 900 jadi memang agak tersentuh lagi kan gitu jadi ini kan jadi jadi apa namanya tidak tidak menyenangkan lah bagi masyarakat isunya nggak enak gitu apalagi yang sudah pakai token rata-rata kita sudah pakai token walaupun dia apa namanya sebelumnya 900 pol tapi dia sudah pakai token jadi kalau yang paling terasa saat ini adalah bantuan langsung tunai itu yang harus segera diberikan di samping tadi APD penambahan ruang isolasi karena PDP-nya pasien dalam pengawasannya di Riau ini cukup tinggi jadi itu yang kami rasa harus segera di jalan apa di realisasikan Prof jadi poinnya sementara itu yang dibutuhkan sebetulnya Prof kalau boleh disimpulkan yang sifatnya bantuan langsung dirasakan itu BLT kalau saya lihatkan BLT-nya hanya nambah 50 ribu Prof hanya 200 ribu untuk 10,5 juta jadi sebenarnya per bulan kurang signifikan untuk memicu permintaan yang lebih dalam itu kurang membantu gimana Prof sebenarnya Bang Pak Nur kalau untuk di Riau itu ada beberapa kabupaten yang angkanya bantuannya sudah cukup besar Bengkalis 300 miliar satu kabupaten karena memang daerah kaya kaya sumber daya alam siak itu sekitar 86 miliar untuk BLT provinsi 160 miliar tapi jumlah bantuannya itu jumlah bantuannya itu belum disampaikan berapa nah ini yang kadang-kadang masyarakat yang sedang lapar ini kan jadi resah dia jadi kan dia bertanya berapa untuk kami gitu loh nah ini maksudnya pemerintah pusat juga harus menjelaskan sama Bang Mak Nur supaya masyarakat ini tenang gitu mereka berada di rumah di karantina gitu sebegian Bang Mak Nur ya cukup jelas silahkan Prof oke ya jadi ini yang pertama untuk kesehatan ya jadi APD itu nanti barangnya yang akan digiring ke kabupaten kota nah mengenai jumlah dan ini nanti datanya dari kabupaten kota jadi tidak diberikan uang tapi diberikan barang melalui kementerian kesehatan jadi pengadaannya adalah di kementerian kesehatan jadi tidak di kementerian keuangan yang kedua yang kedua termasuk rumah sakit di daftar itu ada kalau gak salah ini ada gangguan ini ya silahkan Prof ya rumah sakit-rumah sakit rujukan ini banyak sekali yang belum tanda petik ya fasilitasnya kurang lengkap sebagai rumah sakit untuk merawat COVID gitu nah kekurangannya ini yang kemudian diproses dan ini memang bukan perkara yang mudah ya karena karena di pemerintahan itu kan kita ribet sendiri dengan aturan yang kita bikin termasuk pengadaannya harus begini dan macam-macam dan orang semua masih takut ya walaupun ini tujuannya baik kalau prosedurnya salah dalam pengadaan mungkin jadi masalah nah itu kira-kira itu jadi rumah sakit rujukannya itu yang menentukan itu kementerian kesehatan nah nanti pengadaannya melalui kementerian kesehatan rumah sakit yang tadi disampaikan kurang A kurang B itu nanti diadakan melalui dana yang sudah disalurkan melalui kementerian kesehatan kemudian BLT itu juga sama jadi BLT itu nanti dari kementerian sosial yang akan menyalurkan jadi nah yang mungkin jadi ini kan 200 ribu mungkin tidak apa ya tidak tidak nendang tidak nendang tapi ya memang kemampuan kita masih sebesar itu jadi ya moga-moga daerah itu bisa berinisiasi karena dana desa itu juga diarahkan bisa untuk COVID-19 juga jadi dana desa kan sudah mulai ditransfer bulan Januari saya dengar juga ada beberapa desa di beberapa provinsi itu yang sudah memberikan warganya dan dikasih 50 ribu gitu ya dan itu bisa juga kan ditambahkan dari yang dapat dari BLT yang dari pemerintah pusat jadi ini memang yang tadi saya sampaikan di awal kita ini belum tahu berapa sebenarnya komitmen pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk menyediakan dana sehingga harusnya nilai 405 itu bisa-bisa lebih dari itu gitu yang saya perkirakan tadi mungkin bisa di atas 100 triliun yang diefisienkan dari kabupaten kota dan provinsi kira-kira itu ya 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 Prof terima kasih Prof Prof Didik mungkin ada komentar Prof silahkan Prof lanjut lanjut pertanyaan lanjut oke saya persilakan Mbak Raiza Andini siap silahkan Mbak izin Pak aku mau bertanya kepada Pak Chandra dan Pak Didi Rahbini siap posisinya dimana Mbak oh sorry aku Raiza dari kantor berita politik remol sekarang lagi di rumah di rumah di rumah ya di Bintaro Pak oh Bintaro baik ya aku mau nanya perihal ini Pak pelebaran defisi oleh pemerintah yang 5,07% itu Pak tangkapannya dari Pak Prof Prof. Didi gimana nah terus Pak Chandra apa apa yang mendasarnya pemerintah untuk melakukan pelebaran defisi sampai 5,07% itu terima kasih ya oke oke makasih silahkan Prof Didik tunjukkan ke Prof Didik tangkapannya Prof terhadap pelebaran defisi begini ya me melebarkan defisi itu sama dengan menambah kartu kredit dari 3 menjadi 7 itu pekerjaan paling gampang sama dengan nambah kartu kredit dari 3 menjadi 7 itu pekerjaan paling gampang nah sekarang ya melebarkan sampai 5% itu juga pekerjaan paling gampang yang sekarang tidak akan mendapatkan beban apa-apa ya saya mengatakan tetap itu harus mengeram itu jauh lebih penting tetap harus ada pelebaran defisi tapi saya melihat dari pengalaman 5 tahun mengubek-ubek APBN itu ya dari pengalaman saya itu sama dengan riset 5 tahun itu ruang fiskal menjadi sempit karena banyak inefisiensi justru dalam keadaan krisis itulah kita harus mengefisienkan dalam keadaan krisis tidak krisis tidak bisa karena semua orang ketika di apa ketika di minta untuk turun itu semua akan berontak dan itu pekerjaan gampang itu kan ada dalam teori kalau orang sudah jadi kepala desa jadi camat itu pengeluarannya tambah nanti jadi gubernur ketika mau memposisikan menjadi camat atau kepala desa tidak bisa lagi pengeluarannya harus segitu juga nah jadi debatan di situ sebenarnya itu perdebatan dengan DPR tapi ini akan lebih banyak DPR itu akan diem karena tidak ada oposisi tidak ada oposisi utangnya utang zaman Jokowi ini dalam keadaan tidak krisis tidak bisa dihambat apalagi tidak ada orang bicara dalam keadaan begini jadi kesempatan jangan jadi kesempatan untuk semuanya tadi untuk mengefisienkan anggaran saya kan mencontoh dalam diskusi kemarin bahwa kalau ada kepemimpinan fiskal 2008 itu kan tidak ada apa-apa itu hanya mengefisienkan saja dipotong 10% bisa dengan memimpin ini juga Pak Chandra mengatakan mengais-ngais ineficiency dapat 190 triliun saya mengatakan di forum ini sudah ketiga kalinya sekarang ada 400 triliun dana tidak terpakai ada di berbagai departemen dan daerah itu apalnya orang tidak perlu tapi menganggarkan itu diambil taruh masukkan itu kan sudah dapat 600 triliun gerakkan lagi mana yang tidak efisien itu bisa dalam hitungan saya dari pengalaman saya mengurus budget itu bisa perlengkapan sampai 4% kalau tidak ada krisis saja dari 1%, 2%, 3% itu bisa memang kerjaan dari pemerintah dan DPR itu teorinya kalau dipelajari 5 tahun maximizing budget membangun membangun kerajaan di dalam krisis jadi alasan tambah lagi jadi saya tetap mengatakan bahwa pelebaran itu tetap terkendali tidak bebas sebebas-sebebas karena nanti akan jadi generasi itu kira-kira ini saya terima kasih Prof. Jidik Prof. Chandra silahkan Prof oke jadi saya pikir saya sependapat bahwa kita tetap harus hati-hati mengelola anggaran jadi bukan berarti kalaupun diperbolehkan secara legal oleh perpu kemudian kita semau-maunya itu yang pertama jadi prinsip itu tetap kita terapkan saya pikir dengan adanya pengawasan dari BPK KPK ini sekarang kan nggak bisa lagi kita semena-mena membuat anggaran semua kita sendiri itu yang pertama jadi tetap kita harus tetap prudent kemudian yang kedua kita memang tidak bisa terutama sebenarnya diskusi ini pernah kita lakukan di kantor BSBI apakah kita mau melebarkan di atas tiga atau tetap karena pada saat itu pada saat kita ngomong bahwa dalam teori otonomi daerah dalam membangun nasional itu dari daerah harusnya spending di daerah lebih besar kan gitu ya tetapi dalam prakteknya teman-teman yang menentang meningkat dari tiga persen itu ini daerah dikasih dana besar takutnya malah menjadi silpa yang besar karena dana uang diperbankan itu juga terus naik jadi daerah kalau dikasih dana besar karena mungkin kapasitasnya sehingga duitnya banyak disimpan di perbankan tidak langsung spending nah ini juga hambatan tapi situasi normal semacam itulah nah sekarang situasinya memang tidak normal dimana sebagian besar dana yang kita berikan itu selain untuk tambahan on top dari anggaran yang sudah ada di kementerian terima kasih kesehatan kita juga menambah untuk pemulihan dan daya tahan ekonomi atau bagian social safety net jadi jaringan masyarakat untuk kita amankan dengan PLT dengan rumah tangga terus kartu prakerja juga untuk para PHK baru yang masih mudah jadi ini memang tantangan bagi kita semua dan saya harus bisa katakan ya memang dengan defisit 5% saya setuju tadi itu memang berat kita berat tapi harapannya moga-moga ya covid ini cepatnya selesai moga-moga juga kita tahun depan tidak lagi defisit di atas 3 lagi mungkin kita sudah bisa disiplin saya pikir itu satu lagi dong boleh gak satu lagi boleh yang itu yang apa pinjaman di World Bank itu yang 300 juta US dollar Pak itu sebenarnya buat apa sih Pak awalnya Pak katanya infonya dapat untuk bailout di Wasraya apa betul Pak oh enggak itu memang untuk PKH itu kalau gak salah untuk PKH jadi keluarga harapan ya yang itu Kemensos atau yang menjalankan kalau gak salah jadi memang yang dari World Bank itu diarahkan ke sana dan itu udah dealnya bukan karena covid ini jadi udah cukup lama mereka memang mendesain ke sana oke siap tugas yang saya tahu ya yang saya tahu tapi tugas saya sebenarnya tidak boleh ditanya fiskal kalau fiskal ditanya Prof Chandra tugas saya adalah kalau Prof Didi itu ekonom politik ekonom dan politikus ekonom politik harus dibangun nah karena itu saya sampaikan hasil riset big data data list center indef tadi kepercayaan itu terutama lalu ada juru bicara lebih bagus dulu siapa aja ngomong ngomongin ngomongin kesehatan berkaruan setelah itu dibikin jubir mulai jubirnya mulai sudah teratur tapi tetap saya sampaikan bukan supaya kepada presiden saya gak tahu apa dari lawan politik atau apa tapi buzzer-buzzer sudah hilang tidak ada yang dalam riset kita buzzernya tidak ada kesehatan itu dibincangkan sedikit tapi positif nah sentipun positif ini diperlukan agar gerakan orang percaya kalau gak percaya ya orang pulang aja sama makanya mereka mantel itu keluar lagi kata-kata darurat darurat sipil waktu perang orang boleh diinternin kacau lagi jadi harus hati-hati pemerintah ini harus hati-hati ngomong harus hati-hati dengan nilai BPR kemarin itu mengexpose dirinya bisa tes covid yang lain gak bisa kacau itu makanya sekarang membatalkan itu ya jadi saya hanya menerima pertanyaan kaitannya bukan fiskal Prof Chandra yang bagian fiskal ya mas ya oke makasih ya kita sudah 1 jam 23 menit diskusi kita sampai berapa lama Nur kita caranya sampai jam 22.30 Pak maksimal tapi kalau seandainya lebih cepat hampir jam 20.30 ya ya maybe sampai pukul 10 lah pukul 10 ya baik Prof Prof setelahnya dari pagi lelah terus di conference sudah sudah menghasilkan perpu itu sudah capek kok jadi gitu ya Pak untuk kita sudah exhausted ya untuk relaksasi sebentar ini ada video 33 menit saya ingin berbagi buat sahabat semua ini videonya 33 detik 33 detik ya mohon maaf 33 detik ini saat video saya dapetin dari sosial media judulnya adalah jadi awalnya virus corona beginilah ini selek pidato dari seorang profesor tidak untuk mengecilkan seorang profesor Prof mohon izin ini 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 profesor tua Nur ini profesor tua Ini, 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 ini. Baik. Sudah melihat video tadi untuk merehatkan urat-urat kita yang sangat sedang. Mohon izin. Saya persilahkan Mas Wildan. Silahkan Mas Wildan untuk memberikan pertanyaan, Mas. Ya, silahkan Mas Wildan. Silahkan. Halo. Ya, sudah saya unmute ini. Harusnya sudah ada suara. Ya, silahkan Mas. Oke. Sudah ya. Saya Wildan, Pak, dari BDS Indonesia, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mungkin pertanyaannya khusus kepada Pak Sadra nih, Pak. Jadi kan kebetulan minggu lalu sempat bergulir ada wacana dari pemerintah untuk mengeluarkan recovery bond di mana BI bisa membeli SPN langsung di pasar primer. Berarti kan ini kan sejenis dengan negara-negara di negara-negara lain seperti Amerika yang bisa melakukan kuantitatif easing ketika memang anggaran sedang membutuhkan seperti itu, Pak. Tapi tadi ketika Pak Job mengumumkan defisit melebar dari 3 ke 5 persen, ya ternyata mungkin kebijakan untuk kuantitatif easing atau recovery bond itu pun masih belum juga diumumkan seperti itu, Pak. Mungkin pertimbangan dari KemenQ dan juga BI selaku otoritas monitor ini, apa sih, Pak, yang mungkin masih menjadi pertimbangan bagi kedua otoritas untuk agar kuantitatif easing ataupun recovery bond ini bisa dilaksanakan? Pertimbangannya apa saja sih, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait defisit anggaran ini kan tadi dari Presiden menyebutkan untuk kelebaran defisit 23 persen diberi ruang untuk 2020, 2021, dan 2022. Dengan ini apakah mungkin pemerintah masih mengasumsikan bahwa 2021 ini perekonomian masih belum bisa recover sehingga mungkin stimulusnya masih perlu dilanjutkan pada 2021? Seperti itu, Pak. Untuk proyeksinya sendiri dari pemerintah seperti apa sih, Pak? Soalnya kalau merujuk di datanya World Bank yang baru terpiksa kemarin, itu mereka membaiksinya ekonomi di Indonesia bisa tumbuh di angka 5,7 persen, kalau nggak saya salah ingat, itu kan lebih tinggi dari rata-rata selama 5 tahun kebelakang. Lalu yang terakhir terkait defisit tersebut, apakah ini, kalau dari pemerintah, apakah ini bukannya bisa menjadi disinsentif bagi otoritas pajak untuk mengunculkan penerimaan, Pak? Karena dengan ini kan mungkin meskipun jenisnya diefisienkan, tapi karena defisitnya boleh lebar, maka kan ya dari otoritas pajak mungkin ada yang di bawah kan bisa cek kayak bisa di atas 3 persen kan akhirnya koknya kan nggak tinggi seperti itu, Pak. Tiga aja itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Matlo dan Pak Wildan ya. Jadi memang untuk yang recovery bond, untuk sebagai alternative financing, itu memang diskusi kita masih belum selesai. Itu mungkin nanti ada bagian dari KSSK ya, yang akan membahas secara detail, apakah nanti kemudian masuk dalam perpulainya. Kita lihat ini, dalam satu dua hari ini, gitu. Terpisah karena memang harus saya katakan bahwa di antara empat lembaga, jadi ada Kementerian Keuangan, OJK, kemudian BI, kemudian LPS, ini perlu menjaga semuanya dalam tata kelola yang baik, gitu ya. Karena kejadian BLBI itu juga kan trauma juga para pimpinan dari empat lembaga penting ini, terutama di sektor keuangan dan moneter ini, gitu. Sehingga dalam pembicaraan itu memang saya tidak punya hak untuk berbicara, kan. Tapi saya mengikuti, mungkin nanti itu akan dimasukkan di dalam perpulainya lain, mungkin ya. Tapi kita tunggu aja, gitu. Tapi yang jelas itu salah satu sumber pembiayaan yang harusnya dimunculkan, gitu. Karena seperti yang Mas Wildan sampaikan tadi, di Amerika juga enggak masalah. Tapi di sana ada satu SVP yang juga berbicara dari private itu, tapi berpengalaman. Nah, ini apakah sekarang nanti itu BI sendiri yang ngelola atau gimana? Itu juga kan undang-undang BI masih melarang. Nah, itu berarti kan harus ada reform di undang-undang BI. Nah, kalau mengikuti undang-undang BI yang baru, kita tahu lah dinamikanya bisa jadi berjalan lama, padahal kebutuhan kita mendesak, kan, gitu. Nah, ini memang masih kita diskusikan untuk di forum NKSK itu. Kemudian yang kedua, tentang defisit anggaran. Tapi prinsipnya semua opsi itu kita buka, lah. Jadi, semua opsi kemungkinan financing yang aman, yang tadi Pak Didi sampaikan bahwa jangan sampai asal pelebaran-pelebaran kemudian utang kita membengkak, gitu ya. Karena pengalaman negara lain kan enggak seperti itu, seperti yang Mas Wildan sampaikan tadi. Nah, apakah bagaimana melihat kita tahun depan, gitu? Tahun depan yang jelas, dari yang tadi, dari Singapura, ya. Apa yang intelijen pembagaman yang kemarin sama Matno disampaikan, kurva yang... Economist Intelligence Unit, ya. Ya, Economist Intelligence Unit, ya. Kita tahun 2020 itu 1%. Jadi dari 5% menjadi 1%, gitu. Nah, artinya memang itu yang the worst, kayaknya, gitu. Bahkan ada yang lebih buruk lagi. Indonesia bisa minus, gitu. Di situasi yang paling berat. Ada yang ngomong 0,3, minus 0,3, gitu ya. Jadi, situasinya sebenarnya bagaimana kalau kita lihat struktur pertumbuhan kita selama ini, itu semua disupport oleh konsumsi. Konsumsi hampir 58%an, gitu kan. Dan itu share-nya terhadap growth sekitar 5%, konsumsi gitu. Nah, terakhir, di 2019, konsumsi kita juga turun. Apalagi sekarang. Turun lagi, gitu. Sehingga kalaupun nanti konsumsi dengan support, bantuan, dan macam-macam, artinya disrupsi di demand ini kita bantu, itu harapannya konsumsi juga tetap muncul, gitu. Nah, kalau itu ada, paling mungkin 2,3, 2,5 masih bisa, gitu, di akhir tahun. Tapi ini tergantung, sekali lagi, COVID-nya sampai kapan, kan, gitu. Kalau COVID-nya terus berlangsung, karena kita perhatiin, kan, sekarang ini, Cina itu udah mulai membaik. Harapan kita juga mungkin lebih baik lagi, nggak apa-apa. Karena kalau Cina, 16-17% ekspor kita ke sana. Nah, kalau Cina itu pulih, maka tentu beberapa sektor industri kita bisa kita push untuk bangkit lagi. Nah, ini tentu akan membantu. Jadi kita, pada perisinya, semua skenario-nya kita buka, gitu. Tetapi yang menjadi anchor dari logika yang kita bangun, itu adalah COVID-nya. Kapan kita ini berakhir, itu yang sampai sekarang kita ini. Tapi, sekali lagi, semua insentif yang kita bangun, dalam bentuk support tadi itu, sampai Desember, ya. Jadi, itu yang kita sediakan untuk tahun 2020. Bagaimana pajak? Jelas, pajak, yang tadi saya sampaikan pasti tro. Karena kita memang, ini disinsentif juga bagi teman-teman pajak. Kasian juga mereka. Tapi, sekali lagi, target mereka kan terkoreksi juga, gitu. Dengan adanya ini. Makanya, defisitnya dengan, apa, dengan mepertahan di 3%, misalkan tahun depan, atau 4, atau 3-5%, mungkin yang bisa kita lakukan, kalau pajak ini tidak bisa naik lagi, ya pasti spending-nya kita kurangi. Yang tadi kata Pak Didi, mungkin efisensi. Mungkin beberapa project infrastructure, mungkin ya, itu kita evaluasi kembali, gitu. Jadi, ini mungkin beberapa opsi yang masih, untuk penyusuran anggaran 2021 yang sudah kita masukkan di dalam kerangka pembahasan di Kementerian Keuangan terutama. Kita kan belum masuk pada Kementerian lain, Mbak Penas, gitu kan. Jadi, ada masih banyak hal yang, Pak Bu, kita sinkronkan. Saya pikir itu ya, Pak Wildan, ya. Iya. Anggapan mungkin, Mas Wildan, kita berikan kesempatan sekali. Jadi, mungkin sama ada Halo? Ya, selamat. Ya, berarti mungkin dalam artian, di sini, kalau terkait proyeksi tahun 2021, masih belum ada angka yang khusus ya, Pak. Soalnya kan, kalau yang saya dengar juga kan, untuk sekarang kan, Kemp PPKF untuk 2021 kan, sudah ready itu, Pak, dari Kementerian Keu, Pak, berarti kan minimal untuk 2021 ini kan sudah ada gitu, Pak, arah perekonomian 2021 itu diaksimikan oleh pemerintah itu pertumbuhannya seperti apa, invasinya seperti apa, dan perubahannya dari yang sekarang itu seperti apa sih, Pak, dan kenapa, Pak, dan anggarannya masih perlu ada ruang untuk dilebihkan 3 persen hingga 2021-2022 itu, pemerintah pemandangnya di tahun depan itu masih seperti apa lah 2021-nya. Ya, jadi, Kemp PKF yang mungkin Mas Filden sudah dengar, itu sekarang lagi dirompak semua, karena memang itu dibangun dalam kondisi bulan Februari, kalau nggak salah itu. Yang tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa dari sisi fiskal, kita belum menyadari full bahwa ada kejadian COVID-19 yang sebesar ini gitu. Kan pemerintah baru mulai rame, itu di awal Maret ya. Yang itu kemudian diikuti dengan fiskal policy yang untuk melawan semua perubahan itu. Nah, termasuk Kemp PKF itu. Jadi, ini lagi dirombak semua. Termasuk ke... Ya, macam-macam lain kita. Jadi, saya nggak bisa cerita, ini merahkan itu confidential. Tapi, intinya bahwa yang Mas Filden dengar tentang Kemp PKF itu sedang kita garap menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Bahasanya yang pas gitu kali ya. Terima kasih, Mas Filden. Terima kasih, Prof. Chandra. Kami buka kesempatan buat Mas Jani Purwanto. Dan kami juga ingatkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan klik di layar Anda di pojok kanan bawah itu ada logo Rest Hand. Silakan, Mas. Deni Purwanto sebutkan dari mana, Mas? Dari media atau asal tempat tinggalnya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Mas Ahmad. Ya. Prof. Chandra, Prof. Didi, Pak Fadil, Assalamualaikum. Saya Dini dari Gotingan, dari kampusnya Pak Chandra. Ini dari Jani. Mas Dini sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Sudah lockdown 16 hari. Hari kan 16. Di Jerman. Ya, ya, ya. Ya, saya... Gimana, Mas Dini? Presiden Jokowi kan baru menyampaikan ada beberapa bantuan terkait kasus COVID-19 ini untuk masyarakat golongan ke bawah, gitu ya, menengah ke bawah. Termasuk diantaranya alokasinya ke enam program ya, diantaranya PKH, kartu sembangko, kartu pekerja, sampai kepada masalah bantuan pembayaran kredit, gitu ya. Nah, cuman dari enam poin program ini kan kami melihatnya masih fokusnya kepada dampak ekonomi dari COVID-19 itu sendiri. Sementara yang seperti menjadi konsen Mas Yuf Rizal di Pekan Baru tadi, yang banyak menjadi pertanyaan juga, sebenarnya dari Rp405 triliun itu seberapa besar akan dialokasikan untuk penanganan COVID-nya itu sendiri, gitu. Jadi, untuk penanganan kasus-kasus COVID-nya itu sendiri, termasuk menjawab masalah kelangkaan APD, masalah tenaga kesehatan, masalah sarana dan prasarana kesehatan yang mungkin urgensinya jauh lebih tinggi, gitu ya. Sementara menata program-program untuk dampak kesehatan tadi, gitu. Mungkin Prof. Tandra bisa memberikan insight, gitu ya, mungkin, walaupun mungkin alokasi tadi disebutkan Pak Pak Doni atau Pak siapa tadi yang lebih ini untuk alokasinya, tapi mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira untuk penanganan kasus COVID-nya sendiri seperti apa di alokasi penanganan ini. terima kasih Prof. Tandra. Sama-sama Mas Chandra. Silahkan Prof. Prof. Tandra. Oke, jadi terima kasih Mas Demi. Sekarang di Gotingan jam berapa? Baru jam setengah jam 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 jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang gini, itu kan untuk kesehatan sekitar 75 triliun dan di dalam komponen kesehatan yang ada itu, itu termasuk kepada insentif dokternya. Jadi dokter-dokternya menangani COVID itu untuk dokter spesialis kalau nggak salah itu dikasih tambahan insentif setiap bulan itu sekitar 15 juta kalau nggak salah. Di luar gaji dan insentif yang selama ini mereka terima. Untuk dokternya kalau nggak salah 10 juta kemudian perawat 7,5 terus yang bantuin yang di bawah itu sekitar termasuk penjaga sekitar 5 juta tapi semua dana itu diserahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengaturnya dan kita berharap memang yang di awal tadi saya sampaikan problem berikutnya yang harus kita hadapi nantinya itu adalah bagaimana seluruh dana ini dideliver kepada yang paling bawah yang berharap saya sendiri juga nggak bisa bayangin karena saya bantu juga pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merumuskan semacam actionnya gimana dan itu memang kita kebentur-bentur kebentur-bentur mulai data kemudian birokrasi yang ada tetapi intinya sebenarnya Kementerian Kesehatan punya keleluasaan untuk mengeksekusi program-program kesehatan dari sisi dokter kita ada kesediaan itu kemudian kalau misalkan menambah perlengkapan rumah sakrit yang harus diimpor itu bea cukai sudah mengenolkan bea masuk untuk seluruh barang-barang yang terkait dengan kesehatan makanya tadi seperti kata Pak Wildan itu berarti untuk pajak dan bea cukai itu memang penurunan itu kalau nggak salah hampir 10% ya bagi pajak untuk turun termasuk bea cukai itu sekitar 10-20 triliun juga ada peluruhan ke sana jadi intinya sebenarnya sekarang ini mungkin bisa kita katakan orientasi fiskal kita kepada manusia dan kesehatan jadi perlindungan manusia dan kesehatan dari sisi ekonomi yang jelas ya harus kita katakan kita berat tapi sekali lagi kalau mungkin pemulihannya lebih cepat maka kita akan bisa mendapatkan keuntungan karena kita harapkan Cina bisa pulih lebih awal sehingga nanti ekspor kita juga bisa lumayan bagus dan itu saya pikir dengan catatan tadi ya COVID-nya juga selesai di bulan Mei kalau ini belum selesai bahkan nanti diskusinya sampai ke darurat sipil ini akan beda lagi ceritanya jadi kita mungkin akan mereview lagi seluruh kebijakan yang sekarang kita susun di bulan ini itu ya terima kasih Prof. Chandra Mas Denny saya kasih kesempatan satu kali untuk tanggapan ya sepakat dengan Prof. Chandra yang sampaikan tadi jadi satu poinnya memang safe people first recover economic later gitu kan itu intinya semangatnya itu kemudian memang karena seperti yang Prof. Chandra tadi sampaikan kata kuncinya COVID-nya sampai kapan gitu kan nah ini cuma bisa dijawab tadi dengan seberapa besar concern kita secara fiskal terhadap bidang untuk menangani COVID-nya itu sendiri pertama yang kedua seberapa besar seperti yang disampaikan Prof. Chandra tadi delivery time-nya karena kita dengan wilayah kepulauan gitu ya dengan berbagai karakteristik yang dan permasalahan masing-masing daerah tentu takes time ya untuk bisa mendeliver bahkan yang urgent sekalipun untuk menangani COVID-nya itu sendiri saya pikir kuncinya itu terima kasih Pak Chandra terima kasih Pak Dini mungkin saya mau menyapa Prof Didi Prof Didi ada tanggapan Prof sementara ini Prof kelihatannya belum dulu ya oke saya ingin sampaikan memberi kesempatan ke Pak Edi Purnawan Pak Muhammad Edi Purnawan beliau tadi ingin memberikan tanggapan Pak Edi apakah suaranya sudah on Pak Edi halo halo Pak Edi oh iya silahkan Pak Fadil Pak Fadil silahkan Pak suaranya gak kedengaran Pak Fadil breaking news ini ada breaking news gimana Pak kedengaran ini saya baru bukain ini baru buka apa namanya berita nih di CNBC itu ternyata BI sudah eh DPR menyetujui pemerintah eh BI membeli sun yang disoarkan oleh pemerintah di pasar primel jadi disini disebutkan DPR restri BI buat beli recovery bond di pasar primel itu jadi saya kira paling aman paling aman lah gitu kan tapi mungkin kita tahu belum tahu ini apa namanya kuponnya berapa besar gitu kalau misalnya ini kan bisa diatur mungkin dikonsen atau berapa gitu ini ini ada informasi itu tadi saya sebenarnya mau ngomong jadi lupa lagi maklum silahkan itu saja makasih Pak Edi iya iya Pak semoga semoga saya kembali ke Pak Edi Pak Edi jadi ingin bertanya Pak Edi mungkin koneksi internet ini yang jadi masalah Pak ini ada pertanyaan juga di grup chatting tadi dari mungkin karena masalah internet bermasalah dia tulis nih Pak dari Pak Andi Junianto jika pembatasan sosial berjalan besar diperlakukan dalam jangkau waktu yang tidak tetap maka resikonya ialah terjadi diskoneksi fisik di skala luas di Indonesia dalam pemahaman saya diskoneksi fisik ini akan mempengaruhi pola tata ekonomi masyarakat bahkan pemerintah dalam skala besar produksi di sektor industri juga akan terpengaruh utamanya manufaktur dengan demikian ketahanan nasional akan mengalami gangguan signifikan pertanyaan saya bagaimana penyediaan regulasi dari pemerintah yang digulirkan kepada masyarakat menjadi efektif sehingga kita aman dari ancaman jangka pendek dan jangka panjang yang akan muncul pertanyaan kepada Prof. Chandra dan Prof. Didik silahkan mungkin Prof. Didik Prof apakah menyimak Prof dari pertanyaannya Prof ini kelihatannya Pak Prof. Didik ada tamu ya Prof Chandra mungkin mau menambahkan oh ya boleh mungkin gini jadi kata kuncinya kan sebenarnya bahwa aktivitas ekonomi itu kan tergantung aktivitas supply and demand apakah itu di pasar tenaga kerja maupun barang nah tentu dengan adanya PSBB itu tadi gerakan manusia mobilitanya kan jadi berkurang nah pemerintah kalau kita perhatiin dari seluruh stimulus yang dibuat kepijakannya itu lebih banyak memperbaiki disrupsi di aspek demand gitu kan nah kalau belajar kasus di Wuhan itu disrupsinya itu untuk supply itu juga dijaga kan memang epicentrumnya di Wuhan Wuhan di lockdown tetapi supplynya tetap jalan jadi produksi tetap jalan nah ini jangan sampai kalau ada pembatasan itu kemudian supplynya nggak ada nah jadi kalau misalkan yang di misalkan yang di batasi itu Jakarta dulu gitu sebagai epicentrumnya Indonesia gitu misalkan nah ini tentu mungkin efeknya sangat besar sekali tapi kan kenyataannya Jakarta kalau kita dengar beritanya ada 14 ribu orang udah muda gitu jadi nggak tahu ini kalau apakah efektif yang namanya apa pembatasan itu gitu karena orang udah bergerak kemana-mana tapi dari sisi ekonomi tadi yang saya sampaikan di depan maka kebijakan fiskalnya bisa jadi mismatch kalau ternyata orang-orang pada kemana-mana yang tadi kayak BLT itu memerlukan data yang akurat makanya saya juga tadi nyampaikan problemnya bukan hanya besaran fiskal yang untuk kita siapkan tetapi bagaimana mendeliver kepada orang-orang itu kalau kemudian mereka pindah-pindah kemana nggak punya KTP misalkan lambat berat lagi belum lagi kemudian tadi Pak Didi udah nyampaikan ya bagaimana pemerintah DKI yang anggaranya hampir sekitar 87 triliunan itu hanya menyediakan 180 miliar saya pikir itu kayak main-main untuk menyelesaikan problem supporting yang tadi saya bilang jadi ini jangan hanya kemudian pemerintah pusat juga gitu karena harus sharing the pain bahasa saya itu selalu gitu ada sharing the pain antara pusat yang mengalami banyak kesulitan untuk mengumpulkan harus efisiensi disana-sini yang daerah kemudian nyantai-nyantai aja gitu makanya di daerah juga sudah dibuatkan PMK dan kami lagi sebaik untuk bisa merealokasi anggaranya merealokasi anggaranya kepada kesehatan termasuk juga pemulihan ekonomi sama dan ini harusnya sama program yang ada di Jakarta desainnya sama dengan yang ada di daerah sehingga untuk satu obyek yang sama bisa kamu bagian yang ini misalkan kamu bagian yang ini bagian yang ini gitu bayangan saya seperti itu sehingga kita bisa mengatakan bahwa 405 triliun itu masih ada on top di itu adalah yang dikelola oleh daerah-daerah tapi karena daerah-daerah sekarang masih sedang kita gak bisa menyampaikan berapa tapi perkiraan saya sih sekitar 100 triliun tambahan dari daerah-daerah itu ini ada pertanyaan dari Youtube Prof mungkin nanti saya akan bacakan di awal nanti mungkin Prof jawabnya setelah ada tanggapan dari Pak Edi ini izin bertanya apakah stimulus 405 triliun untuk penanganan COVID-19 itu sudah cukup kalau belum berapa idealnya jika melihat Malaysia saja stimulusnya sampai 900 triliun ini mungkin menyambung juga dari yang sampaikan Pak Fadil headline news jadi BI sudah boleh beli berarti kan sebetulnya tidak ada batas atasnya sebetulnya tidak ada apa istilahnya tangangan ya Prof itu tadi ya Prof Edi silahkan Prof tanggapannya Prof Pak Edi Pak Edi Purnaman Pak Edi Purnaman oke Assalamualaikum yang terakhir nih Waalaikumsalam hampir 20 ya luar biasa diskusinya menarik sekali dari Prof Dede dan Prof Chandra wah luar biasa ini hostnya juga dan juga apa pengunjungnya banyak banget luar biasa Alhamdulillah semoga berkaun Indonesia mudah-mudahan nanti harus ada saran-saran yang apa dimuat di beberapa surat kabar yang bisa dipaca oleh pemerintah kalau apa yang saya pikirkan sekarang setelah kemarin saya presentasi mengenai lockdown atau PSBB atau karantina yang lebih terbatas yang kali ini saya tergelitih untuk memberikan saran kepada pemerintah kenapa apa ya tadi saya setuju dengan Mas Dhani tadi di mana di Jerman yang sudah di lockdown Jerman jadi pemerintah sekarang fokusnya mestinya betul-betul tackle down mengenai COVID-nya dulu yang lain belakangan karena yang kita alami sekarang ini sama sekali berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya apalagi krisis global misalnya ya yang agak mirip-mirip apa skalanya adalah global depression pada waktu itu great depression pada waktu itu 19 29 sampai 10 tahun kemudian baru recovered jadi pada waktu itu kalau sedikit boleh bercerita presiden yang mengalami great depression tahun 1920-an itu adalah si Herbert Herbert Hoover kemudian diteruskan oleh Franklin de la Norseva skalanya yang saya bilang besar sekali seperti great depression tahun 20-an perekonomian Amerika oleh si Hoover yang sangat sukses itu tumbuhnya luar biasa besar kemudian tahun 20-an itu dikenal sebagai the roaring twenties jadi tahun tahun 20-an yang luar biasa karena perekonomian tubuh luar biasa maka spekulasi juga luar biasa dan akhirnya pada sekitar Agustus 29 itu puncak-puncak spekulasi dan Indonesia sekarang juga mengalami spekulasi yang luar biasa orang investor cari aman itu buang saham buang rupiah kemudian buang obligasi dan seterusnya sehingga ada sedikit mirip-miripnya skalanya ya tetapi di balik itu krisis yang sekarang ini global juga tetapi lebih parah kalau menurut saya mengapa lebih parah karena ada soal kesehatan yang kita sama sekali belum tahu bagaimana penyelesaiannya jadi ada double crisis yang sekarang sedang kita alami itu double crisis krisis kesehatan yang kita tidak tahu penyelesaiannya yang kedua adalah krisis ekonomi di belakangnya yang ini adalah great depression bahkan tadi bosnya MF Kristalina Jorjeva sudah mengatakan bahwa 2020 akan terjadi global financial crisis meskipun ya meskipun ada komanya 2021 diharapkan bisa recovered jadi kalau saya membayangkan kalau persoalan kesehatan ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat atau bahkan mundur sampai katakanlah Agustus September atau bahkan sudah yang memperdeksi sampai ada tahun maka parah sekali negara-negara yang dianggap sudah berhasil melakukan take lockdown di kesehatan itu ternyata masih ada dampak-dampaknya masih ada second wave-nya dan seterusnya banyak negara yang kemudian sampai hari ini kasusnya meningkat luar biasa nah yang saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah sekarang fokus fokus kepada persoalan kesehatan dulu tetapi persoalan kesehatan itu ya tidak bisa dipisahkan dengan persoalan perut oleh karena itu kebutuhan dasar dan kesehatan dasar ini dulu yang harus penuhi bagaimana APD seperti yang kita diselesaikan paren APD itu bisa disediakan sekarang kita sudah punya solusinya solusinya adalah perusahaan-perusahaan tekstil diminta oleh pemerintah untuk merubah secara cepat produksinya katakanlah misalnya seritek dari pakaian tempur menjadi APD cuma harganya masih mahal pemerintah perlu siap duitnya itu salah satunya untuk membeli APD karena APD itu biasanya sekali dibuang nah seritek ini bisa memproduksi APD yang 10 kali bisa dipakai jadi bisa dicuci dia kemudian dipakai lagi 10 kali cuma harganya mahal harganya 1 juta per APD kalau yang biasa yang langsung sekali buang itu sekitar hanya 80 ribu 55 ribu sampai 100 ribu jadi bagaimana si PNPP itu kemudian bisa berhubungan dengan seritek menyiapkan APD yang bisa diproduksi oleh seritek secara masal itu 17,5 juta 1 bulan 17,5 juta APD dalam 1 bulan nah ini kalau bisa terus-menerus kemudian melayani tenaga medis sehingga dia tidak ketularan maka diharapkan masa berlangsungnya krisis kesehatan ini bisa segera lebih-lebih singkat lah misalnya begitu jadi pemerintah fokus ALKES pemerintah fokus tes COVID yang rencananya akan didatangkan dari China itu 1 juta yang sekarang ternyata baru menurut Kepala Satgas Kesehatan yang dari ID dari ID itu baru 150 ribu nah ini perlu cepat-cepat fokus ke penyelamatan orang penyelamatan tenaga medis persediaan kamar di rumah sakit merubah hotel menjadi rumah sakit kemudian konsentrasi kepada daerah-daerah yang merah ini kemudian diberikan rumah sakit yang apa yang baru yang kemudian ekspektasi menurut data yang jam 15.30 itu masih sangat memuncak gini saya kira tidak akan berakhirnya tidak akan cepat jadi barangkali teman-teman yang dari UI yang memprediksi dengan modeling termasuk juga dengan ITB itu barangkali nanti modelnya perlu diperbaiki berdasarkan data yang ternyata datanya itu kurang banyak jadi yang meninggal karena COVID itu karena persoalan pencatatan seperti misalnya yang terjadi di Jakarta kemarin atau tadi ya 283 tetapi kemudian yang diakui COVID hanya 67 kenapa? salah satunya adalah karena barangkali pada saat tes kemudian tesnya belum ada hasilnya keburu orangnya sudah meninggal jadi in reality yang meninggal banyak ini dan yang meninggal banyak itu menimbulkan spekulasi yang berlebihan buat Indonesia ada berdampak ekonomi kepada ketidakpercayaan kepada Indonesia yang apa dari data yang kemarin dikeluarkan mengenai risiko negara-negara itu Indonesia termasuk yang tinggi artinya kemudian investor asing yang kemudian harusnya masuk ketika data COVID-nya membaik itu melihat Indonesia ternyata yang berjatuhan banyak sekali jadi ini perlu di tackle down yang fokus yang cepat rumah sakit kemudian tenaga medis dokter dan perawat jangan sampai dia ketularan makanya kemudian dibutuhkan APD yang cepat impor dari China produksi dari manufacturing textile-textile itu restric tech 17,5 juta mereka mampu itu kemudian diteketin kemudian bekerja sama oleh karena itu salah satu solusi dari persoalan double crisis ini itu adalah kesehatan awal kemudian yang belakangan adalah baru recovery ekonomi nah kesehatan itu pemerintah harus bekerja sama dengan pengusaha seperti halnya Philippines Philippines mengundang Ayala Corporation Philippines mengundang San Miguel kemudian Philippines mengundang konglomerat-konglomerat untuk mengatasi bersama-sama jadi ini tadi saya setuju dengan istilahnya Pak Chandra tadi share the pain ini saatnya untuk betul-betul menunjukkan kalau zaman dahulu 2039 itu Great Depression itu itu dipotong tuh gaji gaji seluruh pegawai itu dipotong termasuk juga barangkali nanti bisa diusulkan kepada perusahaan-perusahaan swasta perusahaan swasta kan sekarang sudah melakukan sedikit PHK bukan PHK memecat tetapi mereka hanya masuk separuh-separuh dalam satu bulan ada satu shift yang masuk dari tanggal 1 sampai kata-kata 15 kemudian tanggal 16 ke 30 itu teman-temannya yang lain jadi perlu sharing the pain potong gaji kalau perlu efisiensi tadi saya sangat setuju dengan Pak Candera cuma pinjam utangan keluar negeri seperti ya dari Profesor Didi itu kalau bisa itu second second role lah kalau yang first role-nya adalah yang perpun tadi BI punya luar biasa catangan devisa 130-an sebelum travel intervention jadi harusnya itu kemudian perpunnya cepat ya sudah sudah setuju itu sudah merestui jadi cepat-cepat aja itu perpubang Indonesia sehingga kemudian BI bisa beli itu kemudian yang terakhir adalah soal krisis ini yang kita kurang memiliki adalah sense of urgency sense of crisis nya itu sendiri double crisis ini lebih berat kalau menurut saya dibandingkan great depression tahun 1929 sampai 1939 mengapa? karena ini terjadi tidak hanya di Amerika tidak hanya di negara maju ini terjadi di seluruh dunia ini betul-betul global betul-betul krisisnya multi-dimensi kalau tidak bisa diselesaikan persoalan kesehatannya jadi kesehatan dulu harus tutas Indonesia perut disupply melalui tadi PLT BPNT dan seterusnya kemudian yang lain-lain belakangan ini ngurusin kesehatan saja kita masih terkagok-kagokin jadi kita fokus dulu ke situ sambil membiayai teman-teman yang kemudian menganggur karena kerja harian kerja informal UMKM yang tidak ada pengunjungnya kemudian sektor-sektor yang tidak tertangani karena tidak mendapat pelanggan nah itu saya kira fokus kita ke situ dulu kemudian yang lain-lain kita bicara recovery dan seterusnya itu nanti gampang lah itu nanti 2021 ketika kesehatan membaik maka mestinya ekonomi juga akan mengikuti ya saya kira itu komentar saya terima kasih terima kasih Pak Muhammad Edi Purnawan ini sangat baik sekali usulannya saya ingin ke Pak Didik Prof. Didik ini yang disampaikan Pak Edi tadi misalkan 2020 global financial depression itu versi IMF akan terjadi ini sepertinya kita mengalami perfect storm ya Pak Didik ya badai yang begitu sempurna yang terjadi di tengah-tengah kita ini selain tadi Pak Didik sudah sampaikan masukan atau kritikan kepada pemerintah selain kepada pemerintah apalagi Pak yang dilakukan oleh non-pemerintah ini masyarakat civil society ataupun tadi pengusaha-pengusaha yang tadi sempat juga disinggung oleh Pak Edi apalagi Pak kira-kira yang bisa kita lakukan bersama karena ini kan saya yakin pemerintah menggantungkan kepada pemerintah sendiri adalah tindakan yang cukup bodoh buat kita kalau seandainya kita hanya menggantungkan kepada pemerintah ini kan pasti dengan tanggung jawab bersama lebih lebih mudah menghadapi bencana seperti ini silakan Pak Didi kalau ya gimana Pak Edi ini Pak Didi kayaknya oke kalau Pak Didi belum saya ada usulan juga mengenai itu jadi seperti yang saya singgung parang dengan host itu daerah-daerah itu harus berinisiatif untuk juga langsung punya sense of crisis kemudian bikin apa namanya bikin institusi yang dikelola oleh masyarakat sendiri gitu ya di Jogja ada yang namanya institusinya namanya Sonjo Sonjo itu artinya selaturahmi isinya adalah segala macam lapisan masyarakat dari pejabat dosen mahasiswa tenaga medis kemudian manajemen rumah sakit kemudian produsen APD kemudian yang membutuhkan APD tentu saja adalah rumah sakit juga kemudian ada perawat-perawat ekonom kemudian ada apa pejabat-pejabat yang pada akhirnya saya minta untuk masuk ke situ yang menangani krisis COVID ini dari yang namanya perwakilannya BNPB namanya BBPD BBPD itu yang di tingkat daerah kalau di tingkat pusat namanya BNPB nah seperti yang kemarin saya tidak saya singgung ternyata koordinasi informasi itu penting sekali bahwa di daerah itu terjadi banyak sekali asymmetric information ternyata APD-nya sudah tersedia tapi kemudian rumah sakit merasa ini dimana ini APD-nya kok belum ada ternyata sudah ada di udangnya BBPD badan penanggulangan penanggulangan bencana daerah jadi dengan institusi yang cuma sederhana dengan WhatsApp Group itu banyak kebutuhan-kebutuhan yang langsung bisa di tackle segera dengan cepat kemudian bisa langsung dibawa termasuk juga APD tadi ada informal-informal producers yang kecil-kecil itu skala UMKM yang bersedia membuat dan akhirnya itu kemudian langsung dikirim ke mana ke fakultas bedokterat kemudian ada lab-nya di tes dan ternyata ada beberapa yang memenuhi syarat yang memenuhi syarat itu kemudian tinggal memanggil mencari penjahit-penjahit karena penjahitnya akan dibutuhkan banyak nah ternyata kemudian melalui searching di mana di sosial media kita bisa mendapatkan kumpulan penjahit Yogyakarta nah kita ingin menularkan yang seperti itu ke daerah yang lain oleh karena itu maka kita meng-invite yang namanya observer observer-observer itu kemudian kita invite di grup belajar dalam waktu satu minggu kemudian dia diminta untuk membuat semacam institusi itu di daerahnya jadi sudah banyak observer yang keluar masuk nah mudah-mudahan dengan institusi masyarakat membantu negara ini nanti penyelesaian persoalan COVID ini lebih cepat gitu jadi harus ada breakthrough harus ada apa yang kemarin saya sebutkan adalah thinking the unthinkable ini malah mendekatkan masyarakat lapisan masyarakat termasuk juga dengan pemerintah kalau tidak ada peran masyarakat saya kira selama itu pemerintah sendirian gak mampu saya kira negara sendirian gak mampu harus dengan unthinkable baik thinking Prof Chandra kita sudah berada di pukul 22.07 kelihatannya kita ingin mau mengakhiri saya berikan ke Pak Chandra untuk closing statement Pak untuk merangkum diskusi kita pada hari ini dan saya juga minta ke Pak Didik setelah itu untuk juga memberikan closing statement silahkan Prof Chandra Ananda oke makasih teman-teman semua termasuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Ahmad Nur Hidayat jadi kita perlu memahami bahwa fungsi pemerintah itu kan ada alokasi kemudian stabilisasi distribusi tapi secara umum adalah pemerintah harus melindungi rakyatnya apapun at any cost itu prinsip yang harusnya kita fahami semua nah apa yang terjadi saat ini memang prioritas tadi udah disampaikan oleh Mas Deni Mas Didik kemudian Pak Edy bahwa memang kesehatan nomor satu tetapi di dalam menyelesaikan permasalahan ini ternyata kan kita ini sudah banyak aturan yang kita bikin sendiri sebenarnya aturan-aturan itu ternyata juga menghambat kita untuk melakukan tujuan yang mulia itu gitu nah sehingga kemudian harus dibuat pemungkas pemungkas yaitu perpu itu walaupun perpu ini mengindikasikan bahwa nanti kalau nanti diskusi lagi nih ya nah ini nasibnya omnibus loh gimana itu juga jadi menarik tapi intinya adalah bahwa undang-undang yang kita bikin sendiri itu ternyata juga punya masalah sehingga kita harus menyelesaikan semua dengan cepat akhirnya perpu ini dan alhamdulillah tadi kalau disampaikan Pak Fadil bahwa BI sudah diperbolehkan ada bisa membeli gitu ya SBN di pasar perdana karena yang kita takutkan saat kita menerbitkan SBN untuk financing dari defisit itu maka nggak mungkin dengan harga yang sekarang pasti dia harus lebih tinggi dan itu tentu bagi beban yang kedepannya yang ketiga sangat penting di dalam kesepakatan kita secara nasional PBN kita udah ngasih misalkan let's say 405 triliun ternyata delivery ke bawah itu nggak semudah itu ternyata kita memerlukan data akurat data yang bagus dan saya sih berharap ya moga-moga di kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua ini data-data tentang orang miski itu betul-betul valid dan ini sekarang kan ada sesis penduduk ya online mungkin saya juga ini titip ke teman-teman kalau bisa sudah harus mengisi sensus penduduk online supaya jumlah karena sampai hari ini terakhir ini 31 Maret sebenarnya itu baru 34 jutaan nah akhirnya diperpanjang sampai Mei tapi tadi dalam diskusi kita di rapimnya keunturan keuangan diharapkan sampai September bahkan karena data ini kunci dari kualitas dari public policy nah kemudian yang terakhir saya pikir tadi Pak Fadil sudah menyindir di atas di depan paling awal indikator bahwa stimulus maupun kebijakan yang kita bikin atau seperti Pak Edi tadi kesehatan apa indikator keberhasilan suatu kebijakan ini mungkin yang diskusi awal paling awal saya dengan Pak Mat Nur tentang flattering itu jadi kalau memang jumlah orang yang sakit yang baru ini kemudian sudah mulai berkurang minimal flat berarti usaha-usaha kita sudah menunjukkan keberhasilan nah sampai sekarang ini pertumbuhan kita untuk orang yang sakit baru walaupun masih ada kelemahan ya mungkin rapid testnya gagal kemudian belum sampai masif tetapi setidaknya sudah menggambarkan bahwa kita masih di awal-awal ini nggak tahu kapan flatnya ya moga-moga dengan adanya stimulus yang baru ini kita bisa menunjukkan hasil yang lebih baik jadi di JP Morgan itu sudah mengatakan bahwa kita mengalami dual health and economic crisis jadi dua hantaman kalau menurut JP Morgan sehingga dia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia itu minus 1,1 kemudian The Economist Intelligence Unit dia mengatakan bahwa recession is almost every developed economy across the world jadi hampir semua negara sekarang mengalami resesi dan itu dia memprediksi minus 2,2 untuk Economist Intelligence Unit kemudian IMF mengatakan we have entered a recession jadi kita sudah masuk nih katanya IMF dan lebih buruk daripada tahun 2009 jadi ini memang dunia sudah seperti itu saya barusan baca berita Bill Gates menyarankan Amerika Total Lockdown jadi ini memang perlu apa ya masalah ketegasan terkait dengan diskusi masalah yang kemarin kita diskusikan Pak Edy ya antara lockdown wilayah apa lockdown ini atau karantina ini terserah tapi yang jelas mobility harus dikurangi tetapi harus ada jaminan yang tadi saya sampaikan disrupsi di bidang produksi harus aman dulu selain demandnya demandnya ada duit dibantu dibantu tapi makanan nggak ada percuma ini juga betapa sulitnya pemerintah harus menjaga dua sisi ya moga-moga ini cepat berlalu dan kita bisa tidur jenak malam ini dan besok sehat dan rapat lagi oke terima kasih Pak Fadil silahkan Pak Fadil angkat tangan saya komentar tentang itu ini ada satu aspek yang mungkin belum di yang belum diingat itu terlupakan itu adalah apa yang disebut sebagai permanent impact jadi begini kalau misalnya sekarang ini kita masuk resesi ya kemudian diperkirakan tahun depan itu akan melonjak pertumbuhannya itu ya kan jadi kita akan seperti apa namanya V-Gov gitu kan tetapi yang harus dilihat itu itu sangat tergantung daripada penanganan kita sekarang ini ya kan maksud saya itu kalau misalnya sekarang kita ini penanganannya itu tidak efektif kemudian banyak orang yang korban gitu ya dan kita kehilangan sumber gaya apalagi nanti yang hilang itu adalah misalnya dokter ya atau orang yang apa namanya high skill qualified quality gitu ya high quality of human resources nah kalau misalnya itu terjadi itu kan kita kehilangan human resources sehingga kita tidak bisa memiliki apa namanya ini apa namanya ini recovery yang V-Gov itu nah itu akan lama jadi kemudian ada kemungkinan kita akan memiliki satu recovery yang mungkin U ya atau L gitu loh dan kita akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda yang selama ini kita miliki misalnya kalau sekarang ini 5% maka mungkin kedepannya itu akan berkisar mungkin 2 atau 3% 3% ini yang berbahaya karena kehilangan permanent impact itu apa kita memiliki kehilangan loss of human resources itu nah maksudnya itu adalah sangat penting kemudian kita ini mengevaluasi kebijakan ini gitu loh apakah yang sekarang kita jarangkan ini efektif atau tidak gitu dalam konteks adalah bagaimana kita memiliki flattening the curve itu gitu loh ini yang harus kita bersamalah supaya kita memiliki benar V-Curve itu kemudian kita akan kembali kepada pertumbuhan normal yang sebagaimana kita miliki selama ini kita kanlah salam 5% 5% ini saja terima kasih ya terima kasih Pak Fadil Pak Didik apakah masih bersama kami Prof Didik ya 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 silahkan Prof closing statement dari apa yang di diskusikan 2 jam terakhir ini Prof yang Pak Edi ya Pak Muhammad Edi tadi sudah penutupan itu saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan di Jogja ya di Jogja tempat belajar pada waktu ada krisis bencana level modal sosial di Jogja itu sangat kuat sekali dan memang bantuan banyak tapi faktor masyarakat mempercepat ya penyelesaian bencana ya dan itu dengan modal sosial dan kepemimpinan yang kuat ya nah teman-teman di Aceh ada masalah dulu ya itu kemudian kocar kacir ya ada yang pembunceng gratis dibikin mahal sewa rumah kawaini wah jadi kacau ya nah saya kira belajar kepada Jogja dan itu diperlukan kepemimpinan yang baik saya kira itu dari saya ya sudah malam ya mas ya saya kira dari saya cukup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya kita sudah di ujung acara ini saya memberikan chat buat semua penghuni Zoom kita ini yang sekarang 76 tadi sempat 90 ini saya buat grup WAG untuk Zoom meeting jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung ingin mendapatkan info info diskusi sesi berikutnya Saya akan sharing di grup WAG Zoom Meeting ini. Jadi teman-teman silakan untuk mengklik, silakan bergabung, itu sudah open. Dan mungkin sesi berikutnya kita mau undang Dr. Naim, ahli kesehatan publik dari Harvard University, untuk diskusi bersama kita tentang virus corona. Jadi kita sudah banyak bicara tentang ekonominya, tapi kita ingin juga dengar dari pakar mengenai virusnya itu sendiri. Apakah betul dugaan orang bahwa virus ini tidak alami, atau sebaliknya malah virus ini sebetulnya alami siklus 100 tahunan. Nah ini menarik ya, karena saya ditanya banyak orang juga, coba kita teliti apakah virus ini termasuk senjata biologis atau bukan, misalkan begitu. Nah ini kita ingin juga dapatkan informasinya dari Dr. Naim nanti, kita akan infokan lebih lanjut. ke teman-teman di grup, ataupun nanti melalui jaringan dari teman-teman. Sebelum saya tutup, saya ingin bacakan pantun, pantun penutupan. Ayam berkokok di pagi hari. Mari kita bangun bersama-sama. Kami ingin menutup acara ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Demikian, terima kasih Prof Chandra, Prof Edi, Pak Edi, Pak Fadil, dan semua yang hadir di sini. Semoga acara kita ini berkah untuk menyadarkan kita sendiri dan juga menyadarkan teman-teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup, Pak, sama-sama. Waalaikumsalam, 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 Alhamdulillah.